Bagaimana kabarnya adik-adik? Pasti dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita Pada hari ini kita akan perkenalan dulu ya kakak-kakak Dari yang gitaris Oke kak, halo adik-adik semua perkenalkan Nama kakak, Kak Landung Lanjut Halo adik-adik, nama kakak, Kak Jerman Halo adik-adik, nama kakak Kak Aje Halo adik-adik, nama kakak Kak Nona Nah adik-adik karena kita masih ibadah di rumah Adik-adik yang di rumah harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah disetiakan ya Seperti mencici tangan, menjaga jarak dan selalu menggunakan masker Nah adik-adik juga alkitabnya dipersiapkan ya Dan persembahannya juga adik-adik Nanti setelah kita bisa beribadah seperti biasa Persembahannya akan dikumpulkan ke gereja Selamat beribadah Selamat beribadah adik-adik Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita Kita bernyanyi dari Apa kak, lagu kita kak pertama? Lagunya Hati Yang Gembira Adalah Obat Hati Yang Gembira Adalah Otak Seperti obat hati yang senang Tapi semangatnya patah Keringkan tulang Hati Yang Gembira Adalah Obat Tuhan senang Sekali lagi Hati Yang Gembira Adalah Obat Seperti obat hati yang senang Tapi semangatnya patah Keringkan tulang Hati Yang Gembira Adalah Obat Sebelum kita melanjutkan Kita mau berdoa dulu Untuk itu adik-adik yang di rumah Tutup mata, lipat tangan Dan tirukan doa ke ajeng ya Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Atas segala penyertaanmu Di sepanjang kehidupan kami Pada pagi hari ini Tuhan Kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami Berkatilah Tuhan Ibadah ini dari awal hingga akhirnya Kiranya Engkau Tuhan Memberkati kami dengan penuh sukacita Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Halulia, amin Kita akan memujikan satu pujian lagi Sebelum firman Untuk itu adik-adik yang di rumah Boleh sambil berdiri dan bertepuk tangan Menyanyikan lagu Dalam Yesus kita bersaudara Dalam Yesus kita bersaudara Dalam Yesus kita bersaudara Dalam Yesus kita bersaudara Sekarang dan selamanya Dalam Yesus kita bersaudara Sekali lagi ya Dalam Yesus kita bersaudara Dalam Yesus kita bersaudara Dalam Yesus kita bersaudara Dalam Yesus kita bersaudara Sekarang dan selamanya Dalam Yesus kita bersaudara Adik-adik sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan Nah adik-adik masih ingat ya Tadi kakak siapa yang mau membawakan firman untuk kita Nah kita panggil ya Kita panggil sama-sama ya Satu, dua, tiga Kak Nona Halo adik-adik semua Ketemu lagi dengan Kak Nona hari ini Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan Tetapi sebelum itu mari kita berdoa Adik-adik tangkanya dilipat Matanya ditutup ya Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih banyak untuk tuntunanmu Dan penyertaanmu bagi kami semua Tiba saatnya kami akan mendengarkan firmanmu Kira nyongkau memberkati kami Sehingga kami dapat mendengarkan firmanmu dengan baik Terima kasih Tuhan Amin Adik-adik semua Pembacaan kita hari ini Terambil dari bilangan Pasalnya yang ke-21 Ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-9 Adik-adik di rumah bisa membacanya sendiri ya Dan yang belum bisa membacanya sendiri Bisa meminta bantuan orang tua atau kakak kalian Nah sekarang Kanona hanya akan membacakan beberapa ayatnya saja Ayatnya yang ke-4 dan ayatnya yang ke-5 Ayatnya yang ke-4 Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor Berjalan ke arah Laut Teberau Untuk mengililingi Tanah Edom Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir Supaya kami mati di padang gurun ini Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air Dan akan makanan hambar ini kami telah muak Nah adik-adik semua sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan Tapi dalam bentuk drama Adik-adik di rumah selamat menyaksikan ya Halo Eli Eh ada Kiko sama Cat Halo om Kenapa? Kita mau nyari Halo sama Eli Oh mau main sama Elo sama Eli? Oh silah-silah masuk Kebetulan mereka juga lagi dalam Makasih om Nah ini mereka nih Eh Kiko sama Cat Halo Eli Halo Eh tunggu Iya Kayaknya dari luar Jadi kita pakai masker dulu Meskipun kita main Tapi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan Oke 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 Kita berdua tadi udah main Tapi kurang seru Makanya kita ajakin kalian main mom Wah udah main ternyata mereka Udah main ternyata Iya tapi gak asik sih Enggak seru kan Terus kita mau main apa deh sekarang? Main boneka aja Kalian aja Kalian aja deh main boneka Aku gak suka Kenapa? Jadi tuh Papaku baru beli buku baru Banyak gambar-gambar yang bagus Pasti kalian gak puminakan Buku apa? Wah Liat tuh Aku punya gambar bagus Ih banyak gambarnya ya Ada gambarnya Aku boleh pinjem gak? Gak bisa Ini tuh masih baru Kamu mau lihat gak bisa Kan cuman pinjem Cuman lihat Gak mau Aku gak mau ini masih baru Gak boleh dipinjamin Kalo aku gak boleh pinjem Gak mau ini Kalo ini Si Eli kan Kiko Kalo gitu sih Halo Eh Ini Eli kok lagi Sini Kenapa ini? Karang-karang Kiko Kenapa ya mau nyansi? Itu Si Kiko kan punya gambar baru Ha? Eli mau pinjem tapi gak boleh Si Kiko marah-marahin Eli loh tadi Sampai Elinya Udah 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 Gini om yang kurang suka Melihat kelimen main Kayak gini kan Kalo sama teman-teman itu Jangan sampai menyakiti hati teman Kan tadi cuma Mau lihat foto itu aja Melihat gambar itu aja Seharusnya Kiko bersikap ramah Terhadap si Eli Kan cuma Mau tengok aja kan Ya udah dikasihkan aja Jadi sama-sama bisa melihat Jadi kalau Jadi anak-anak Tuhan itu Harus menunjukkan sikap yang ramah Sikap yang ramah itu Kayak gimana sih? Nah selain sikap yang ramah itu Menunjukkan Kayak tadi tuh Si Kiko harus menunjukkan ke dia Sikap ramah itu juga Murah senyum Ketemu sama teman Saling sapai gitu Dan jangan menyakiti hati teman Melalui perkataan Jadi kalau mau lihat cuma ini yang tadi kan Ya dikasihkan aja gitu Dengerin kok Eli aku minta maaf Eli Iya aku maafin Kamu mau pinjem gak? Boleh Terima kasih Gitu harus kayak gitu Jadi sama teman-teman Harus ramah ya kan Iya om minta maaf Biar nanti ke depannya Kalau kalian mau main-main pun Enak ya kan Eh kebetulan Kalian udah makan belum? Belum Tadi papi udah beli emak Wah Habis ini udah makan ya Aku suka Kiko pasti suka ini kan Kemarin Pasti suka om Minggu lalu datang ke rumah om Paling makin banyak Makan ini kan Nah adik-adik semua Berdasarkan firman Tuhan yang kita baca tadi Kita bisa melihat Kalau bangsa Israel Sedang menempo perjalanan mereka Keluar dari Mesir Namun dalam perjalanan ini Mereka banyak sekali mengeluh loh Dan mereka banyak juga marah Mereka bukan hanya marah kepada Tuhan Tapi mereka juga marah Terhadap pemimpin mereka Musa Mereka ketika marah-marah Dan banyak mengeluh Mereka melupakan kebaikan Kebaikan Tuhan Yang telah Tuhan lakukan Dalam kehidupan mereka Mereka bahkan lebih memilih Untuk berada di Mesir Padahal ketika di Mesir Hidup mereka lebih sulit lagi loh Nah adik-adik Kita bisa belajar Kalau kemarahan itu Meru dapat merugikan diri kita sendiri Seperti orang Israel tadi Ketika mereka marah dan mengeluh Tuhan kemudian mengirimkan ular tedung Untuk menggigit mereka yang marah-marah Tetapi Tuhan tidak membiarkan mereka Begitu saja loh Tuhan menyuruh Musa Untuk mendirikan patung dan ular tedung Dan orang-orang Israel yang digigit ular Ketika melihat patung itu Mereka semua kembali sembuh Nah sifat marah kita tidak baik loh Kita bisa merugikan diri kita sendiri Bahkan menyakiti orang-orang di sekitar kita Ketika kita marah Kita seringkali mengeluarkan kata-kata Yang menyakitkan bagi orang-orang di sekitar kita Atau teman-teman kita Seperti di drama tadi Kiko ketika marah Dia mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada Eli Sehingga membuat Eli menangis Nah adik-adik semua hari ini Kita diajak untuk menjadi anak-anak yang ramah Anak-anak yang ramah itu seperti apa sih? Anak-anak yang ramah itu Pertama murah senyum Selalu sopan Dan selalu berkata-kata dengan lembut Nah kakak punya tugas loh Untuk adik-adik semua di rumah Adik-adik boleh menyiapkan kertas putih Lalu menuliskan Kata-kata seperti ini Kata-katanya Aku anak ramah Setelah itu Adik-adik bisa mengirimkan foto Sambil memegang tulisan ini ya Di nomor WhatsApp di bawah ini Nah untuk adik-adik yang sudah mengumpulkan tugas ini Akan mendapatkan hadiah loh Ditunggu ya Terima kasih Dadah Adik-adik yang di rumah Sekarang kita mau persembahan Untuk itu adik-adik mohon persiapkan Persembahan yang sudah disediakan tadi ya Sambil menyanyikan lagu Beri Syukur bersama-sama Musik Kalandung Beri syukur Beri syukur Bila syukur Beri syukur Susah ataupun senang Beri syukur Panjatkan doamu Sepenuh hatimu Kasihnya Yesus Jadi milikmu Sekarang lagi Beri syukur Beri syukur Bila syukur Beri syukur Susah ataupun senang Beri syukur Panjatkan doamu Sepenuh hatimu Kasihnya Yesus Jadi milikmu Nah adik-adik Sekarang kita mau berdoa cepat Adik-adik Tetap mengikuti ya Kita akan berdoa Sama-sama Adik-adik Ditutup matanya Dipatangannya Kita berdoa Tuhan Yesus Kami sangat bersyukur Kami masih bisa beribadah Meskipun kami Saat ini beribadah Dari rumah kami Masing-masing Tuhan Berkatilah negara kami Berilah Kesejahteraan Bagi negara kami Agar kami tetap bisa Hidup rukun dan damai Tuhan dan begitu juga Berkati juga gereja kami Berkati para pemimpin gereja Engkau kiranya memberikan bijaksana Agar tetap bisa melakukan Yang sesuai dengan kehendakmu Terima kasih Tuhan Atas segala penyertaanmu Kami disini Tuhan Mau berdoa Untuk sekolah kami Kiranya Engkau Tuhan Memberkati anak-anakmu Yang sedang bersekolah Dan memberikan kesehatan Atas tugas-tugas yang diberikan Oleh guru-guru Tuhan Dan kami mau juga berdoa Untuk kedua orang tua kami Berikanlah mereka Kesehatan Rejeki Dan kesabaran Tuhan Untuk selalu menjaga kami Dan merawat kami Pada hari ini Tuhan Kami juga tak lupa Berdoa untuk Persembahan Yang sudah diberikan Tuhan Kiranya Engkau menyertai Sehingga persembahan Boleh berguna Untuk kerajaanmu Pada hari ini Tuhan Kami akan berdoa Bapak kami bersama-sama Bapak kami yang di surga Kuduskan namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kerajaanmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang sesukupnya Dan amilah kami Akan kesanaan kami Seperti kami juga Memanggungi orang yang besar Kepada kami Dan janganlah membuat kami Kedalam kecewaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau yang punya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Nah adik-adik yang di rumah Kita mau mengakhiri Ibadah sekolah minggu kita Pada hari ini Dengan itu kita akan Menyanyikan lagu Kasih KAFIH Dengan beberapa gerakan Yang nanti akan Ditirukan adik-adik yang di rumah Oke siap semuanya Musika landung K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih-kasih-kasih Kasih-kasih-kasih-kasih Kasih itu salah Tidak pun kemarah-marah Sayang kepada teman Seperti Kasih Yesus Sekali lagi K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih-kasih-kasih Kasih-kasih-kasih-kasih Kasih-kasih-kasih Kasih itu salah Tidak suka marah-marah Sayang kepada teman Seperti Kasih Yesus K-A-S-I-H Selamat hari elemen Selamat hari elemen Nilai sendirian Terima kasih Terima kasih Terima kasih.